Intro Dewan Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Riau saat ini tengah mengejar pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah-sekolah negeri baru ke badan pengelolaan BP Batam Melalui pertemuan yang kedua dengan Kepala BP Batam pada hari ini, Jumat 24 Agustus 2018 Dewan Pendidikan berharap upaya BP Batam untuk penyiapan lahan ini bisa terwujud pada 2019 nanti Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudir Mandianto mengatakan salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Batam setiap tahunnya adalah keterbatasan tersedianya sekolah negeri Anggaran pemerintah serta keterbatasan lahan menjadi kendala utama untuk membangun unit sekolah baru atau ruang kelas baru Kepedulian pimpinan BP Batam saat ini terhadap kemajuan dunia pendidikan di Batam patut diapresiasi Apalagi BP Batam telah memulai perencanaan dan penyediaan lahan untuk pembangunan unit sekolah negeri baru di beberapa lokasi Wilayah yang akan diprioritaskan untuk pengadaan sekolah negeri baru adalah di Kecamatan Batu Aji, Sagulung, Sebeduk, Bengkong, Lubuk Baja, dan Sekopang Luar hal ini dengan BP Batam Semoga tahun depan dapat terrealisasi ketika pemerintah kota Batam membangun sekolah memang sudah ada lahan yang disediakan oleh BP Batam Kedaharapan kami tahun depan mudah-mudahan persoalan PPDB yang selalu menjadi momo di saat penerimaan siswa baru mudah-mudahan dapat terkurangi dengan adanya penambahan unit sekolah baru Saat-saat pelaksanaan PPDB beberapa waktu yang lalu sekitar 40% calon siswa di Batam tidak tertampung di sekolah negeri Hal ini tidak akan terjadi jika jumlah sekolah negeri seimbang dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah Di kota Batam terdapat 57 unit SMP Negeri 144 unit SD Negeri 87 unit SMP Swasta dan 200 unit SD Swasta Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau